high conference untuk mengejarkan soal ini kita akan mencari persamaan garis yang diberikan 2 titik kita gunakan umur sini untuk yang A kita akan mencari persamaan garis A perhatikan garis A melalui 2 titik titik ini dan titik ini yang pertama adalah titik min 2,1 yang kedua adalah titik min 1,2 jadi persamaan garisnya adalah Y dikurang, Y1 nya kita anggap ini X1,Y1 ini X2,Y2 berarti Y dikurang 1 sama dengan Y2 kurang Y1 berarti 2 kurang 1 per X2 kurang X1 min 1 dikurang min 2 menjadi min 1 tambah 2 dikalikan X dikurang X1 nya min 2 berarti X ditambah 2 kita peroleh Y kurang 1 sama dengan 2 kurang 1 1 min 1 tambah 2 1 1 bagi 1 adalah 1 jadi 1 kali X plus 2 adalah X plus 2 kita pindah ruaskan min 1 ke kanan kita peroleh Y sama dengan X ditambah 2 tambah 1 yaitu 3 ini adalah jawaban untuk yang A selanjutnya untuk yang B kita akan cari persamaan garis B garis B melalui 2 titik disini ini titik 0, min 2 dan ini titik 2, 1 kita misalkan X1 Y1 nya adalah 0 dan min 2 X2 Y2 nya adalah 2 dan 1 jadi persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 nya min 2 menjadi Y ditambah 2 sama dengan Y2 kurang Y1 berarti 1 dikurang min 2 menjadi 1 tambah 2 dibagi X2 kurang Y1 2 dikurang 0 dikalikan X dikurang Y1 nya adalah 0 disini kita punya Y tambah 2 sama dengan 1 tambah 2 3 2 kurang 0 2 jadi 3 per 2 dikalikan X kurang 0 adalah X kita pindah ruaskan 2 nya ke kanan kita punya Y sama dengan 3 per 2 X dikurang 2 ini adalah jawaban untuk yang B terakhir untuk yang C kita akan mencari persamaan garis untuk garis C perhatikan garis C dia melalui 2 titik titik ini min 2, min 1 dan titik ini 0, min 2 kita misalkan X1 Y1 nya adalah min 2 dan 1 X2 Y2 nya adalah 0 min 2 jadi kita punya disini Y dikurang Y1 itu 1 sama dengan Y2 kurang Y1 min 2 kurang 1 dibagi X2 kurang Y1 0 dikurang min 2 jadi 0 ditambah 2 dikalikan X dikurang Y1 berarti dikurang min 2 jadi X tambah 2 jadi kita punya Y kurang 1 sama dengan min 2 kurang 1 min 3 0 tambah 2 jadi kita punya min 3 per 2 dikalikan X tambah 2 jadi Y kurang 1 sama dengan min 3 per 2 X lalu min 3 per 2 kali 2 adalah min 3 kita pindahkan min 1 nya ke kanan jadi kita punya Y sama dengan min 3 per 2 X lalu min 3 tambah 1 yaitu min 2 jadi ini adalah jawaban untuk yang C sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya selamat menikmati